Ketika kejadian berlangsung, ayah korban sedang berada di dalam sedangkan anak korban berada di luar gereja. Saat itu, korban yang berada di lokasi mengalami luka bakar. Bahkan baju korban masih ada api di bagian belakangnya. Saat ini para korban tengah ditangani oleh pihak kedokteran. Dari beberapa korban saat ini ada yang terkena luka bakar hingga 100%. Tidak ditemukan percikan atau material pada tubuh korban dan hanya ada luka bakar. Pihak kepolisian saat ini terus akan melakukan penyelidikan. Kasus ini murni terorisme. Terduga pelaku terkait dugaan kasus bom buku dan kasus terorisme lainnya. Pengembangan kasus ini masih terus berlanjut untuk mencegah dan menumpas upaya aksi terorisme agar tidak lagi menimbulkan korban. Dari Samarinda, Muhammad Rizky memberitakan.